Pemirsa memimpin rapat dan berpidato dalam sebuah forum merupakan tugas keseharian yang dilakukan seorang menteri. Nah, tahukah Anda, kalau seorang menteri juga bisa menjadi joki lomba merpati kolong? Anda penasaran? Ini dia liputannya untuk Anda. Menteri Koperasi dan UKM Teten Mas Dugi tidak hanya mahir dalam mengurus masalah UMKM. Teten ternyata tak kalah jago dengan joki burung merpati kolong sungguhan. Ini terlihat saat dirinya beraksi dalam lomba merpati kolong yang digelar di lanut Rumpin, Bogor, Jawa Barat. Lomba komunitas yang memperebutkan piala Menkop UMKM tersebut diharapkan dapat menggerakkan ekonomi baru lewat ekosistem hulu ke hilir. Mulai dari penyiapan kandang, penyediaan pakan hingga pameran produk yang dikelola oleh UMKM. Dan ini saya kira punya nilai ekonomi yang luar biasa. Tadi saya ngobrol dengan Mas Junet, ini putaran ekonomi di merpati kolong ini luar biasa. Melibatkan para peternak, para pembuat pakan, kandang. Menkop UKM Teten Mas Dugi berharap, ke depannya perlombaan merpati kolong bisa diadakan dengan skala nasional dan internasional. Dari Bogor, Jawa Barat, Ade Firman, Saenews, melaporkan.